hai 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 Nah lagi-lagi aku dapat voucher nonton di Galaxy dan kali ini aku pilih film anniversary Titanic yang ke-25 dan hari ikutin aku ya let's go pusat hotel besarnya terus di belakang situ beri Nah aku udah tukar Tiketnya Dan ternyata banyak banget Antusias penonton Meskipun film ini sudah lama Dan seringkali ditanyakan Di televisi atau di youtube Tapi tetap banyak banget Antusias penonton Sampai yang tersisa Cuma 6 kursi dan itu posisi Paling depan, tiket layar Dan saya gak ada pilihan Karena kalau saya menunda Sampai besok, karena ini jam terakhir Dari jam 8.30 Sampai jam 11.30 malam Kalau sampai saya menunda Saya males mau kesini lagi Jadi mendingan malam ini diselesaikan Ambil banget Dan tadi buru-buru Sampai saya lupa bawa handset ya Aduh Jadi mungkin soundnya kurang gede Ya, gak apa-apa lah Soft drink ya Sekarang aku ngantri Untuk dapetin Kopkron Dan minuman Itu rame banget Oke Dan aku juga dapet Nih Kopkron gratis Dan Coca-Cola Sebenernya tadi barusan makan TFC Paket yang gede lagi ya Dua ayam Nasi Jagung Dan kentang Gila banget Gue lupa guys Aku lupa Kalau dapetin juga Jadi aku dapet Kupon itu Gratis nonton Juga gratis Snack Lumayan kan Tiga jam nonton Titanic Dan perut masih kenyang Tapi gak apa-apalah sih Nanti kan mungkin lapar ya Baik aku akan cerita Dulu aku nonton Titanic itu Guys Tahun 97 Waktu itu aku baru kelas Satu naik kelas 2 STM Pas banget liburan Pas bulan puasa Pas kita libur Dan waktu itu Aku sama geng aku Nah Pas kebetulan Geng aku itu Salah satunya Sekolah di Jogja Jadi pas Libur lebaran Dia akan pulang gitu Jadi kita bisa ngumpul lagi Karena kita berteman dari SMP ya Dan Waktu itu Bulan puasa Belum lebaran Kita nonton Titanic Karena udah Promo-promo di TV-TV Itu kan seru banget Pas banget juga Aku tuh ngefans banget Sama Leonardo DiCaprio Aku jatuh cinta sama dia Saat movie Movie Juliet Juliet Romeo and Juliet Itu dia sama Clare Dance Dan Bener-bener Movie nya keren banget Itu pertama kali Aku masuk Teater Terutama Teater 21 ya Nah pada zaman itu Era itu Aku tau Karena aku berlangganan Majalah remaja Karena pada masa itu Memang Tingkat Pergaulan Atau apa ya Informasi Gak kayak sekarang ya Ada internet dan sebagainya Jadi kita tuh Cuman bisa Tau dari Majalah remaja Dan saat itu Gua langganan Aku langganan Alhamdulillah Aku Kategori yang aktif Langganan Dan memang jarang Gak semua orang Berlangganan majalah Itu yang Kala itu Lumayan mahal Sehingga aku tau Film-film yang Dirilis dan yang Booming Jadi aku penasaran Yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio Dan itulah pertama kali aku Dutuh kinta sama Leonardo Kemudian Ketika film Titanic ini Tentu aku gak mau Ketinggalan sama Aksu dia Karena kan dia Keren banget Kala acting ya Jadi kita nonton Sampai kita tuh ngantri Jadi kita nonton Dari paginya Udah ngantri Sampai sore Karena Memang film Titanic itu Booming dari Dulu ya Dan siapa sangka Di saat ini Setelah 25 tahun Terlalu Ternyata booming juga Karena Begitu Aku mau beli tiket Ternyata Rameh udah Penuh bookingan Dan aku tersisa Posisi terakhir Paling depan Tapi gak apa-apa Yang penting aku dapat Pijat Eh Menges deh Oke guys Pokoknya jangan bahwa Saya ngomongin Toplokasi If you will The table will honor it's worth We will have your freedom Under the old laws Only one can survive Failure to meet at sunrise Last words We still Just have fun Oke sop Sekarang kita mulai Film Titanicnya Dan Ketika Saya duduk disini lagi Saya langsung merasakan Bagaimana Dulu 25 tahun yang lalu Saya juga menonton Film yang sama Dan kala itu Saya baru saja Umur 15 tahun Nah Ini scan terbaik Yang pernah ada Dan film ini Bener-bener film The best ever Jadi selama 25 tahun ini Tidak ada film Yang bisa menandingi Kerennya film Titanic Selain Pemeran utamanya Juga cakep Dan cantik Kala itu Jack atau Leonardo DiCaprio Yang baru saja Berusia 21 tahun Serta Kat Winslet Atau Rose Yang baru saja Berusia 20 tahun Adegan ini Bener-bener Menyentuh hati Hingga sekarang Dan juga musiknya Dan ini adalah Scan paling sedih Yang bikin Satu bioskop Menangis Dan meskipun 25 tahun Sudah berlalu Ternyata Kemistri film ini Belum pernah pudar Sama sekali Ketika saya duduk disini Bener-bener Saya meneteskan Air mata Dan ini adalah Air mata Yang udah Gak bisa dibendung Dari pertengahan film Ketika Jack dan Rose Mulai Jatuh cinta Dan itu Bukan hanya Karena filmnya Ada yang bikin Saya menangis Tapi juga Lagu-lagunya itu Sob Ya Allah Ya Allah Bener-bener Nyentuh hati Dan Membangkitkan Sejuta kenangan Yang pernah ada Selama 25 tahun Ini Sob Sob Buat kalian Ya aduh Tolong deh Kalian siap-siapkan Mental ya Kalau nonton ini Bener-bener Kalian akan Dikembalikan Ke 25 tahun Yang lalu Flashback Hingga Dating ini dan saat ini Dan Lagu ini Bener-bener Nyentuh banget Sob Gak cuman saya Yang menangis Ya Sob Tapi di belakang saya Itu banyak banget Penonton yang juga Menangis Baik cewek Maupun cowok Dan bener-bener Kita terkesima Meskipun film ini Bukan film pertama Film ini udah diputer 25 tahun Dan bener-bener Film yang luar biasa Yang gak detik ini Sekali lagi Saya sampaikan Belum ada film Sakaran Titanic Titanic ini juga Mendapatkan banyak Nominasi Dan juga Penghargaan Dan keren banget Buat James Cameron Yang saat itu Menutradarai film ini Yang diangkat dari Kisah nyata ya Sob Dan James Cameron itu Saat itu baru saja Dia berusia 42 tahun Sob Udah punya karya Sekeren ini Gila kan Sehingga Sumpah guys Air mata ini Natural banget Karena dia ngawir Dan gak mau stop Gak tau kenapa Jadi Ketika suasana film itu Main dari awal Sampai akhir Gue tuh ngerasa Kayak fastback 25 tahun yang lalu Di saat gue nonton Bareng Temen-temen gue Geng gue gitu Jadi Salah satu dari temen gue itu Udah meninggal Udah lama banget Dia meninggal Saat usia 21 tahun Kalau gak salah ya Sedangkan kita nonton film itu Saat kita berumur 15 tahun Bayangin sekarang Gue udah berapa tahun Nah Kemistrinya masih Kentol gitu Kerasa banget Terus Apalagi gue tau Film itu Pemain-pemainnya Udah Banyak yang meninggal ya Jadi Bener-bener luar biasa Film ini Gue sampe Masih gemeter Gue tuh nahan dari tadi Gak mau nangis Tapi Ketika satu Ruangan itu Semua pada terisak Ya mau gak mau Gue juga ikut nangis ya Karena memang Chemistry Jack itu Aduh Sampai sekarang Ketika Gue nonton Dalam bentuk 3D Dengan Dengan Voke Clear banget Videonya Gambarnya Dan Semuanya tuh Nampak seperti Di depan mata Jadi ketika Gue ngeliat Jack itu Kayak bener-bener Gue ngeliat orangnya langsung Padahal Cuman di layar Jadi emang keren banget Dibikin 3D ini The best pokoknya Jadi buat kalian Yang pengen nonton Siapkan Jangan sampe Kalian nangis Kayak gue ya Mewek-mewek Oke Thank you for watching Sampai ketemu Di video berikutnya Bye bye Ulang dulu guys Sub indo by broth3rmax